Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Untuk hari ini kita akan bahas PNBS, Bank Panin, Dubai, Syariah. Emotan ini tadi sempat naik hingga 2%. Kalau teman-teman yang pasang setting sell di 94 sudah tentunya dapat cuan. Karena emotan ini terata mampu mantul hingga 95%. Untuk closingnya berada di 91% atau minus 2%. Volumen transaksi sudah menurun teman-teman, sudah di bawah 1 juta. Yaitu di 800 ribu lembar saja. Kisaran segitu sudah mulai turun dan terlihat ada distribusi kecil. Teman-teman jangan khawatir. Ketika emotan ini kembali hijau, Teman-teman bisa melakukan aksi seperti yang terjadi pada tanggal 10 dan tanggal 12. Kita tunggu teman-teman, jangan dulu mengakumulasi. Karena menurut saya emotan ini masih bagus. Dimana jika kita lihat, Untuk monoli chartnya, Emotan ini akan golden cross antara MA5 dan MA20. Yang mana ini berpotensi akan mengakibatkan Kenaikan seperti yang akan terjadi Pada tanggal, mohon maaf, pada bulan 11 tahun 2020. Lihat bulan berikutnya, Emotan ini naik hingga 46%. Kita tunggu apakah pergerakannya cukup positif Mengarah ke tren yang jauh lebih baik Atau justru malah akan kembali koreksi Harap berhati-hati Karena itu saya sarankan kepada teman-teman Coba untuk mentektok emotan ini Tidak disarankan ambilnya saat ARB Tapi mengambilnya saat emotan ini berada di zona hijau Dan memiliki volume transaksi Setidaknya berada di 1 juta ke atas Seperti itu jika teman-teman ingin melakukan scalping Di emotan yang seperti ini Tetapi pantau Dan lihat lagi volume transaksinya teman-teman Kalau volume transaksi tidak begitu besar Sebaiknya teman-teman tetap melakukan wait and see lagi di emotan ini Dan berpaling sejenak melihat emotan lain Pegas perusahaan gas negara Emotan ini koreksi teman-teman naik hanya 0,67 Di 1,495 Dan koreksi di 1,480 Sebenarnya jika melihat cat yang seperti ini teman-teman Setways di harga atas Saya sebenarnya cukup ragu Dengan perkembangan terbaru di emotan ini Yang selalu setwis di harga atas seperti ini teman-teman Jadi jika saya melihat emotan seperti ini Saya akan membiarkan emotan ini bergerak Bebas Ataupun membiarkan emotan ini untuk koreksi Untuk ring supportnya sendiri berada di 1,1,6,9 Dan resistannya di 1,7,3,3 Tadi saya bilang membiarkan emotan ini koreksi Karena saya lihat Secara cat weeklynya Emotan ini sudah Biris Lalu saya lihat lagi Cat monthlynya Ternyata emotan ini telah biris strong teman-teman Walaupun tidak begitu besar Masih di minus 1% Dan memang baru terjadi kenaikan 1% juga 1,33 Dan sempat koreksi Minus 4% Untuk emotan ini Jadi Saya lebih suka akan menunggu emotan ini Nantinya teman-teman Untuk kembali ditransaksikan Pada bulan Januari Dimana menurut saya Jika emotan yang seperti ini Seperti yang teman-teman lihat Seperti sekarang Biris strong Sama seperti yang akan terjadi Di Bulan 1 Tahun 2021 Emotan ini juga Biris strong Dan bulan berikutnya Ternyata di bulan 2 Emotan ini masih mampu Untuk naik Hingga 14% Jika saya pribadi Saya akan membiarkan emotan ini dulu Karena terlihat Sudah dalam kondisi biris Namun Sepertinya teman-teman Memperkirakan Tentu akan memperkirakan Bahwa ini adalah Bulan Desember Bulan yang biasanya Beberapa emotan akan Naik Dengan Kenaikan yang cukup lumayan Semua saya kembalikan Teman-teman Maunya bagaimana Namun jika saya pribadi Saya lebih suka Untuk Kembali Mengkoleksi Emotan ini Saat berada Di bulan Januari Walaupun tidak begitu Besar Teman-teman Hanya sempat Minus 4% Dan sekarang Sudah di Minus 1% Namun jika saya pribadi Saya kembali lagi ke chart Emotan ini Sidewaysnya Di harga atas Jadi Saya lebih baik Main aman saja Mencari emotan lain Yang masih berpotensi Mantul Cukup maksimal Karena saya melihat disini Namun beberapa hari Emotan ini Memiliki volume transaksi Yang menurun Jika dibanding Bulan-bulan sebelumnya Saya lebih memilih Untuk Wait and see Untuk nanti Mentransaksikan lagi Emotan ini Di bulan Januari Seperti itu update Teman-teman Tetap ada risiko Jika teman-teman ingin Bertransaksi Di emotan ini Namun Kalau dibilang Bagus Emotan cukup bagus Karena sejauh ini Dari Tahun Bentar Saya cek dulu Untuk pegas Oke Hanya di tahun ini saja Ternyata Emotan ini Tidak membagikan Dividen Di tahun-tahun sebelumnya Di 2020 Hingga 2016 Terikot Emotan ini Selalu membagikan Dividen Saya rasa seperti itu Teman-teman Beb Sepertinya Selalu membentuk Resistan baru Teman-teman Kembali Terbentuk lagi Resistan Di 4770 Untuk Kenaikan emotan Yang seperti ini Saya pribadi Tidak berani Melihat Risiko Yang akan terjadi Jika Emotan ini Koreksi Jadi Sebaiknya Untuk saya pribadi Tentunya Saya tidak akan memilih Emotan ini Namun jika melihat Secara Buna mental Pemilikan saham Menurut saya Cukup baik 35% Dimiliki oleh Berkah Beton Dan berkah Multibeton Memiliki 20% Dan Masyarakat Memiliki 30% Dan Beberapa Kemilikan Perorangan Ada Di bawah 5% Dan Kita Berharap Bahwa Berkah Multibeton Tidak Melepas Sahamnya Sehingga Pergerakan Emotan ini Akan jauh Lebih Baik Ketika Berkah Beton Dan berkah Multi Tetap Memegang Sahamnya Bahkan Terus Menambah Kepemilikannya Cara Laporan Keuangan Oke Dan Emotan Ini Baru Hanya Melakukan RUPS Saja Belum Pernah Bagian Eviden Harga Wajarnya Berada Di Harga 71 Sudah Cukup Tinggi Dibanding Harga Yang Terjadi Sekarang Kita Lihat Saja Apa Yang Terjadi Teman Teman Harga Wajar Bisa Berubah Tergantung Dari Laporan Keuangan Yang Nanti Akan Dikeluarkan Untuk Kuartal 4 Kita Lihat Saja Teman Teman Semoga Teman Teman Masih Bisa Cuan Di Emetan Ini Tetap Bata Risiko Lead Tadi Sempat Naik Hingga 13% Di Angka Di Harga 59 Dan Closing Di 55 Dengan Average Price Yang Terbaca Di Data RTI Emetan Ini Memiliki Average Price Di 56 30 Di Mana Harga Closing Berada Di 55 Berarti Average Price Masih Di Atas Harga Closing Maka Menurut Saya Emetan Ini Bisa Menurut Saya Bisa Dicopet Dimana Teman Teman Yang Tadi Membeli Di Harga 55 Bisa Bisa Memasang Setting Sell Di 56 Dari 55 Ke 56 Itu Berarti Ada Kenaikan Saya Coba Hitung Dulu 55 Ke 56 1,8 Persen Atau Sekitar Cuan Yang Akan Teman Teman Terima Yaitu Sekitar 0,8 0,8 Mohon Maaf 1,8 Dikurang 0,5 Atau 1,3 Maksud Saya Teman Teman 1,3 Kita Akan Lihat Saja Apakah Besok Emetan Ini Masih Akan Mantul Tapi Jika Kita Melihat Volumen Transaksi Yang Terjadi Hari Ini Cukup Besar Ada Di 2,5 Juta Lembar Dimana Kemarin Hanya Sekitar 300 Ribu Lembar Saja Emetan Ini Mampu Naik Hingga 5% Di Harga 55 Cocok Teman Teman Kalau Ada Emetan Yang Naik Seperti Ini Untuk Dilakukan Scalping Atau Transaksi Hit And Run Terutama Buat Teman Teman Yang Tadi Sudah Sempet Beli Di Harga 55 Hari Ini Bisa Langsung Setting Setting Sale Di 56 Kita Lihat Biasanya Ketika Kita Ketika Kita Memasang Setting Sale Di Harga 56 Kalau Senai Dimakan Dia Akan Naik Hingga Ke 57 Dan Berpotensi Akan Koreksi Jadi Buat Teman Teman Nah Ini Memang Transaksi Yang Cukup Risiko Jadi Saya Sarankan Untuk Dipantau Dan Untuk Yang Tidak Berani Sebaiknya Jangan Karena Ini Butuh Keputusan Yang Cepat Untuk Terus Melakukan Transaksi Atau Cut Loss Dan Berpaling Ke Emetan Lain Seperti Itu Kurang Lebih Cara Bermain Di Emetan Yang Memiliki Volume Yang Di Atas 1 Juta Tetap Risiko Teman Teman Nah Si Hari Ini Kerannya Mulai Dibuka Teman Teman Semua Dimana Mampu Naik Hingga 25% Dan Closing Di 17% Di 244 Untuk Transaksi Yang Seperti Ini Apalagi Emetan Ini Baru Ipo Teman Teman Harus Benar Benar Memperhatikan Dan Menjaga Pergerakan Emetan Ini Terlihat Di Sini Teman Teman Pada 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 Hari Ini Ternyata Ada Gap Yang Terjadi Dari Transaksi Di Hari Sebelumnya Dan Ini Menurut saya Wajar Karena Emang Biasanya Memetan Emetan Yang Baru Ipo Itu Biasanya Lompat Kodok Teman Teman Jadi Beruntunglah Teman Teman Yang Kemarin Bisa Masuk Ke Emetan Ini Bisa Masuk Dan Ikut Di Harga Aranya Saya Melihat Frekuensi Cukup Banyak Volume Cukup Banyak Berarti Kemarin Transaksi Emetan Ini Cukup Terbuka Sehingga Mampu Closing Di Harga Ara Dan Hari Ini Kembali Naik Hingga 17% Kita Lihat Besok Teman Teman Saran Saya Teman Teman Harus Menjaga Emetan Ini Pergerakannya Harus Dipantau Jangan Sampai Teman Teman Yang Merasa Bahwa Teman Teman Bisa Duduk Santai Di Emetan Ini Dan Sambil Menunggu Momentum Di Hari Esok Namun Ternyata Emetan Ini Akhirnya Closing Di ARB Kalau Kita Analisa Melalui Data RTI Dimana Nasi Sendiri Memiliki Harga Wajar Di 103 Ternyata Ternyata Teman Teman Di 103 Jadi Menurut Saya Harga Nasi Sekarang Cukup Tinggi Teman Teman Harus Berhati Hati Saat Bertransaksi Di Nasi Ambil Momentum Nya Saja Kalau Emang Dibawa Naik Silahkan Ambil Profit Taking Secukupnya Namun Jika Dibawa Turun Sebaiknya Teman Teman Segera Melakukan Profit Taking Di Emetan Ini Tetap Harus Jepantau Dan Batarsi Risiko Yang Ada Ketika Anti Emetan Ini Akan Koreksi Avia Mampu Closing Di Minus 1,22 Di 8,55 Avia Sendiri Memiliki Harga Wajar Di Wow 8,402 Dan Ini Cukup Tinggi Dibandingkan Harga Yang Masih Terjadi Sekarang Yaitu Di 8,60 Tapi Jika Kita Lihat Disini Teman Teman Masih Harga Chat Harga Wajarnya Di Atas Harga Semen Kalau Kita Melihat Di SMGR Di Semen Indonesia Memiliki Harga Wajarnya Sendiri Di 5,804 Dengan Total Asetnya Sendiri Di 76 T Dan Avia Sendiri Memiliki Aset Di 5 T Saya Rasa Harga Wajar Avia Sendiri Di 8,000 Tidak Mungkin Tercapai Jadi Buat Teman 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 Yang Ingin Bertransaksi Demetton Ini Silahkan Ambil Momentum Yang Secukupnya Saja Tidak Perlu Mengharapkan Demetton Ini Akan Mampu Hingga Ke 8402 Kalau Kita Lihat Lagi Volume Transaksi Yang Terus Menurun Dimana Pada Tanggal 8 Sempat Mencapai 7 Juta 9 4 Juta Tanggal 10 3 Juta Tanggal 13 1 Juta Dan Sekarang Hanya Sekitar 800 Ribu Saja Tempat Risiko Volume Transaksi Mulai Turun Pertanda Emetton Ini Juga Akan Berutensi Koreksi Murut saya Seperti itu Teman Harap Dijaga Jika Teman Teman Ingin Bertransaksi Di Emetton Ini Dan Sebaiknya Ambil Cuan Secukupnya Saja Nobu Bank Nasional Nobu Emetton Ini Meliki Volume Transaksi Di 600 Ribu Lembar Dan Teman Teman Lihat Jika Yang Terlihat Dalam Cart Emetton Ini Seperti Meliki Jedah Satu Hari Volume Transaksi Cukup Tinggi Dan Satu Hari Volume Transaksi Yang Turun Drastis Dibanding Hari Yang Sebelumnya Lalu Hari Setelahnya Volume Transaksi Naik Dan Esoknya Turun Lagi Lalu Naik Lagi Untuk Emetton Yang Sepertinya Barang Dikuasai Oleh Bandar Jadi Jika Teman Teman Ingin Bertransaksi Di Emetton Ini Saran Saya Tidak Untuk Sekarang Tapi Menunggu Di Bulan Januari Nanti Saya Perkecil Lagi Nah Jika Teman Teman Lihat Disini Terlihat Bahwa Dari Tahun 2017 Hingga Akhir Tahun 2020 Ternyata Volume Transaksinya Tidak Begitu Banyak Teman Teman Volume Transaksi Itu Naik Ternyata Pada Bulan 3 Di Tahun 2021 Disini Mulai Ramai Hingga Sekarang Hampir Mendekati Akhir Tahun Di 2021 Tapi Jangan Dilupakan Juga Volume Transaksi Di Emetton Ini Ada Kecenderungan Untuk Kembali Menipis Dan Tidak Begitu Ramai Sehingga Menurut Saya Teman Teman Harap Bersabar Jika Ingin Bertransaksi Di Emetton Ini Dan Sebaiknya Kalaupun Teman Teman Masuk Gunakan Saja Lot Yang Sangat Kecil Setidaknya Teman Teman Ingin Menapakkan Kaki Dan Menikmati Cuan Yang Menurut Saya Tidak Perlu Seberapa Sambil Menunggu Momentum Yang Akan Terjadi Di Demetton Ini Seperti Saya Bilang Tadi Bahwa Barang Dikuasai Oleh Bandar Sehingga Bandar Dapat Suka Suka Untuk Menggerakkan Atau Menurunkan Emetton Ini Atau Tidak Menggerakkan Sama Sekali Dan Untuk Corporate Action Sendiri Emetton Ini Hanya Pernah Melakukan Rate Issue Dan RUPS Sebelum Sebelum Pernah Memberikan Dividen Secara Keuangan Oke Kemilikan Saham Juga Oke Dimana Saham Ini Tersebar Di Beberapa Emetton Jika Teman-teman Lihat Data RTI Jadi Menurut Saya Sebaiknya Teman-teman Masuk Kecil Saja Nanti Lihat Di Bulan Januari Seberapa Kenaikan Yang Akan Terjadi Demetton Ini Untuk Supportnya Sendiri Masih Bisa Terbentuk Dan Masih Bisa Digambar Oleh Bandar Sebenarnya Teman-teman Supportnya Sendiri Berada Di 625 Dan Resistannya Di 958 Tidak Yakin Apakah Support ini Akan Kuat Karena Sewaktu-waktu Bandar Bisa Saja Menurunkan Emetton Ini Kita Lihat Saja Bulan Januari Semoga Adanya Pantulan Dan Walaupun Teman-teman Masukkan Dengan Lot Yang Tidak Seberapa Sepertinya Masih Akan Berpotensi Harga Lebih Tinggi Daripada Yang Terjadi Di Hari Ini Harga Closing Hari Ini Di 785 Kita Lihat Nanti Apa Yang Terjadi Pada Saat Emetton Ini Menyentuh Di Bulan Januari Dan Kita Lihat Apakah Emetton Ini Pada Bulan Januari Mampu Lebih Tinggi Dari 785 SMGR Semain Indonesia Hari Ini Koreksi Kembali Dan Sempat Koreksi Hingga Minus 2% Emetton Mampu Cosing Di 7750 Atau Minus 1,90 Dengan Support Yang Berada Di 7710 Atau Kita Sebut 7700 Menurut Saya Teman Teman Harus Berhati Hati Jika Bertansaksi Emetton Ini Karena Ketika Support Ini Ditembus Maka Emetton Ini Berpotensi Akan Menuju Support Selanjutnya Di 5 4 75 Atau Jika Kita Lihat Lagi Mungkin Tidak Sampai Sedalam Itu Kita Coba Cari Lagi Teman Teman Masih Ada Support Di Area Ini Di Sekitar 7350 Untuk Support Selanjutnya Sebelum Menyentuh Ke 5 475 Support Di Bawah Saran Saya Tetap Berhati Hati Dan Sebaiknya Teman Teman Kembali Memperhatikan Pergerakan Emetton Ini Pada Bulan Januari Jika Kita Lihat Dari Tanggal 14 Bulan 12 Hingga Tanggal 15 Bulan 11 Tahun 2021 Nyaris Satu Bulan Untuk Esok Hari Emetton Ini Ternyata Terus Didistribusi Oleh Asing Menurut Saya Teman Teman Berhati Hati Dan Sebaiknya Melihat Kembali Emetton Ini Saat Di Bulan Januari Untuk Momentum Di Bulan Desember Sepertinya Nanti Dulu Tunggu Saja Ketika Emetton Ini Kembali Berada Pada Posisi Sideways Dan Terlihat Adanya Volume Transaksi Yang Cukup Besar Situ Mungkin Teman Teman Bisa Coba Mengambil Momentum Windows Dressing Di Emetton Ini Saya Rasa Cukup Sekian Teman Teman Terima Kasih Atas Waktu Yang Sudah Diberikan Tetap Berhasil Terima Kasih Salam Selamat Selamat Terima kasih.